Lu jadi orang mesti bisa semuanya Jangan jadi orang, cuma bisa ngegaji orang Ketika orang itu keluar atau kayak gimana Lu gak bisa apa-apa Kita kasih solusi Jejo Waduh men Bacem, bacem, bacem Ini orang yang sangat eksis dimana-mana Lahir langsung orang kaya Bener Karena lu gak ada berlaku di lu Gue tuh dari nol gitu, gak ada ya Dan lu yakinin bahwa yaudah mau gimana gitu ya Gue tadi waktu ngomong lu pertama kali Gue bilang kan, lu mulai bisnis dari mana Ya emang orang tua gak kaya Comfortable lah gue bilangnya Gak, bukan Bukan crazy rich lah, gue paling kesel tuh Ada orang ngomong Gak, we are comfortable Dan gue mau gali selama obrolan ini temen-temen Lu mulainya gimana Sampai akhirnya lu punya media Lu punya event Ya kan, USS Fit KC Avenue Ah, Follix Follix baru masuk Creative Fox Iya Kita juga Yusas itu Tokopedia punya lu juga Enggak, amun Ampun Kevin Mitaraga, sorry Kevin Banyak banget Kita kumpul satu-persatu ya Perjalanannya Waduh, gue ngobrol tadi di offer Wah, men Men, dan gue banyak dapet insight Gue harus banyak belajar sama lu, Je Yang lu bilang Thank you IG lu kenapa gak dijual Iya Iya kan Itu yang Iya kan gitu kan Lu bilang tadi ke gue gitu Gue malah bilanginnya Kalau gue bisa bilang Kenapa lu gak pake thread juga nih yang baru Itu mungkin akan menjadi monsternya Twitter gitu loh Market muslim, oke gak? Oke, semua oke Hey, everyone have their own segment Itu yang USS lakuin Maksudnya Kayak tadi kita baru ngomong ya Maksudnya kayak kemarin kita lagi ada bikin event Beyond Yang tinju Paris, Lalu Oh, gak tau kalau itu sih Belakangnya USS Karena USS itu gak mau bergerak di satu Sektor gitu loh Kita kalau bisa ke semua sektor Tapi Tarik lurusnya cuma dua Gen Z Dan lifestyle Oh Jadi kalau kita masuk ke finance Kalau bisa masukin ke lifestyle-nya Kenapa gak? Akhirnya kita bikin market Kemarin kita bawa shark tank Wah, ya Iya Itu USS USS Kita bikin otomotif Karena hobi gue juga otomotif juga Itu jadiin outbreak Iya Dan banyak iklan-iklan Atau mungkin konten di IG Yang kemarin lagi viral juga Baru-baru ini yang Orang ada di atas Iya Apa, bis Apa namanya? Ya, lagi di bis itu Ternyata iklan gue sendiri aja Gak tau kalau itu iklan Eh, bis apa MRT sih? Bis ya? Bis, kayaknya bis Iya kan, yang orang sumpah di bawah Penuh dia di atasnya itu Komen-komen ternyata itu iklan juga ya Gak kaget, gue tertipu juga Bahkan lu sama Awat tim lu aja lu ketipu ya Hebatnya itu Akhirnya Jeffrey, kita bahas dari awal nih bro Yes Jadi awalnya Lu punya pabrik Bukan gue Orang tua Coba deh Kakek, kakek Perjalanan lu gimana sih? Perjalanannya Melahir dari Keluarga yang cukup Comfortable Bisa dibilang Kayak Ya, kaya Kayak lah Amin, amin kaya Keluarga punya pabrik Pabrik plastik Pabrik plastik Suplai kemana? Udah ke Multinasional lah Maksudnya Otomotif Ya Motor, mobil Yang lu bisa sebutkan Jadi Oh ya Yang ada plastiknya? Yang ada plastiknya Bemper Motor Helm Dashboard Dashboard Laci-lacinya semuanya? Ya Tempat helmnya juga Jadi gue Ini asalnya Orang pabrik Lu bayangin Jadi Gue SD di Tedesia SMP di Tedesia SMA di Tedesia Tapi gue bandel banget Gue dikeluarin Karena gue berantem Gue ke Amerika Di Amerika itu gue lulus Dari Seattle Dan gitu Gue Kelarin gue punya S1 Di Washington DC UMUC Dan setelah itu Balik Ngikutin orang tua Cuman Ya Untungnya Untung ya Untungnya nih Orang tua tuh sangat keras Kenapa bilang untung? Dulu Jadi Pernah gak sih Gak tau ya Gue Gue gak tau Kalo maksudnya penonton juga Netizen juga Atau kamu juga Lu pernah gak sih Punya orang tua tuh yang Bener-bener Kasar main tangan Atau Ya orang Ya gue gak bisa ngomong Itu yang baik ya Cuman orang tua gue Is an Asian Tiger dad sama tiger mom Ya tiger dad sih Lebih karena Jadi Gue itu ya bener-bener ya Orang tua emang Ngajarin Tuff love Tuff love banget Jadi ya kita Gue ya Walaupun secara keuangan Dan secara apa itu Gue dipenuhin Cuman secara Secara cinta sama anak Tuh kadang-kadang gue Kok gue Kenapa diginikan ya Kenapa diginikan For example Kita ngomongin for example Dimana misalnya Gue Waktu itu kerja sama orang tua Kan maksudnya Kalo lu kerja kan Maksudnya Waktu umur 20-an ya Ini tolaknya Ini umur 20-an ya Lu kalo telat dikit Yaudah lah Ini kan pabrik Bapak A Gitu kan Ini kan pabrik keluarga A Ini kan pabrik siapa Gitu kan Cuman Sama keluarga gue Gue mesti Fingerscan Pulang mesti fingerscan Gue kalo pulang Kalo gue dateng telat Itu udah pasti Gue di absent Kalo absent gue telat Gue udah pasti Di ngamuk-ngamukin Kalo gue pulang Gue juga pasti Kalo gue pulang cepat Gitu-gitu Karena kan Pabrik lumayan jauh tuh Di Bekasi Sekarang MM2100 Jadi Kalo lu pulangnya Jam 5, jam 6 Waktu itu tuh Kondisi Gue kerja-kerja tuh Lagi dibangun tol Yang atasnya Langsung ke Ke Cikarang Jadi Lu bayangin Ke pabrik itu Gue tuh kalo pulang jam 4 Gue sampe rumah tuh jam 7 Kalo gue pulang jam 6 Gue sampe rumah jam 9 Bisa bayangin gak Gila Dan lu bayangin ya Gimana gue mau nikah Gimana gue mau pacaran Gimana gue mau punya social life Yang mana Wah gue Batin banget Batin banget sih Jadi gak toleransi sama sekali Ketika lu masuk Perlakuan orang tua lu Yang punya pabrik Kandung Tapi ternyata Dia akan Seorang orang Dia selalu bilang Lu harus bisa menjadi karyawan Itu pertama Kedua itu Orang tua bilang Lu sebagai pemilik perusahaan Keluarga ya Maksudnya Dari kakek Semua Kakek, nenek Om Semua bilang Sebagai Pemilik perusahaan Lu itu mesti dateng Lebih pagi dari pakek karyawan Dan pulang Lebih sore Sebagai contoh Sebagai contoh Itu salah satu prinsip Lama Oke Dan yang lain tau gak Kalo lu adalah Anak pemilik perusahaan Ya tau lah Ya kan Gue pikir kan kayak Sinetron-sinetron Korea Nyamar Nyamar gitu Nyamar Gak mungkin Gak mungkin Cuman Cuman ya Waktu gue masuk pertama kali gitu Pasti orang di belakang Ya walaupun di depan Pagi bos Pagi bos Di belakang Anak bos Anak bos Itu yang menjadi Selama gue 5 tahun Gue membangun Gue punya mental juga Membangun gue punya Ini Gue gak bisa disini Gue mesti ngebuktiin Kalaupun gue suatu saat Nanti balik lagi Gue kepengen gue balik Sebagai profesional Sebagai orang yang punya Membawa Gudang pengalaman Makanya Gue decide Untuk bikin Bisnis banyak dulu Waktu itu Dan USS bukan bisnis Pertama gue Loh Pertamanya Gini Jejo Kan pabrik udah ada Udah jalan Udah kurang lebih Udah Ya udah Udah Lebih dari 40 tahun Iya oke Pas lo masuk Udah tahun keberapa Lo kerja disitu Gue Gue tuh kerja Kurang lebih 5 tahun Dari 2012 Sampai 2011 Sampai Ya gue kalo kuliah-kuliah juga Kalo liburan Kerja juga Pokoknya 2010 Sampai 2016 Artinya pabrik itu kan Umurnya kan berarti Udah berjalan 20-30 tahunan lah ya Iya dong Iya Iya kan Iya Nah Kenapa lo malah Bikin perusahaan-perusahaan baru Eh which is good gitu Tapi maksud gue Kalo tinggal tanrusin Iya Kenapa lo gak mau Yang pabrik banget Gitu apa gimana sih Bukan karena Gue gak mau jadi orang Yang islanya Ketika Lo wawancara gue Eh lo gimana bikin Eh diwarisin orang tuh Oh Itu pertama ya Tapi kedua Itu ya itu sih Kayak Gue kepengen one day Walaupun maksudnya Kalo emang harus meneruskan Atau tidak meneruskan Tapi at least Kalo gue dipanggil kembali Ke perusahaan orang tua Atau kayak gimana Gue punya loh Pengalaman-pengalaman Yang gak kalah bagusnya Dengan profesional Jadi gue gak mau dianggap Sebagai anak Tapi gue mau sebagai Eh ini udah kredibel Sebagai profesional Oke Jadi Jo Nih gue menariknya gini Gue sebelumnya disclaimer ya Gue mau bahas ini karena Sama sekali gak ada maksud negatif Sarah Catat temen-temen Kenapa Justru menanyainya lah Hal positif yang mau gue angkat Bro Sorry gue nanya Lo Chinese kan Iya Kenapa ya Didikan Chinese Didikan orang-orang Cina Apa segala macem Yang gue liat ke permukaan Dari dulu sampe sekarang Mau tuh stigma Apapun itu bentuknya Template yang positif Template Kayak Gue dulu waktu kecil tuh Selalu sama bokap nyokap gue Tuh liat tuh dari kecil tuh Udah ikut ke bengkel Iya Tuh liat tuh begini tuh Orang-orang Cina tuh ulat-ulat Orang-orang Cina tuh begini Maksud gue gini Emang Gara-gara begitu Terus jadinya lu belajar Akhirnya bisa lebih sukses Dan seterusnya Apa gimana Sementara yang gak gitu Gak sama orang Cina begitu Gue gak Kalau gue ngeliat sih gak semuanya Makin Apalagi makin muda itu Makin lembek Gue bilang Oke Makanya tadi kan gue bilang kan Gue berterima kasih sama orang tua gue Tapi ingat Waktu gue muda Gue membenci sekali orang tua gue Gue membenci Kenapa gue gak dapet Privilege-privilege ini Kenapa gue mau Pinjem mobil dia yang keren Buat ngedate Sama cewek gak boleh Ya lu belum earnit gitu loh Maksudnya marah-marah Ya lu cuma bisa nyenekinnya kapsul Bolehnya nyenek Ha Penter gitu Tau gak Nah pokoknya ini kan Maksudnya dengan didikan seperti itu Akhirnya kan lu kan gigiat Gue harus buktiin nih Gue harus buktiin nih Gitu kan Nah pola-pola ini Dan Ya maaf Justru gue malu sama pribumi ya Bukan berarti gue Underestimate pribumi ya Gue orang Indonesia Tapi sebagai contoh Positif menurut gue adalah Kenapa selalu didikan Cina Kayak begitu gitu loh Keren banget Gak-gak beneran bro Gue gak ngerasa Gak gini ya Oh enggak bro Gak-gak Maksudnya gue gini Memang ya Pribumi juga banyak kayak gitu Tapi gak semua orang bisa menerima Gue bilang Gue mungkin Tipikal orang yang Untung ya Untung ya ya Guanya bisa counter dengan Dengan respon yang bagus Tapi kan ada orang ya Akhirnya ke pressure-pressure Hancur Ada juga Meskipun polanya sama Kayaknya sama Tapi anak itu Merasa bahwa kayak Men Kok gue gak bisa Ya maksudnya Pecah juga Maksudnya gue bisa denger Maksudnya I'm sorry nih Gue ini Gue bakal bicara fakta nih Walaupun terhadap menjadikan Kakak gue Kakak cowok gue meninggal Cancer Mungkin saking stres Atau kayak gimana Who knows Kakak cowok gue Ini bener-bener Pribadi Nggak kuat tuh Mungkin Tapi Salah satu penyebab Cancer adalah Stres yang sama perkembian Bedanya Bedanya koko gue Atau kakak cowok gue Sama gue Adalah koko gue Mendem terus Kalau gue Gue rebel Gue waktu akhirnya Ngataan gue bilang Gue gak bisa nih Gue keluar Gue ngomong ke orang tua gue Gue bilang Gue kepengen usaha sendiri Dan gue kepengen Ya lepas dari semua pabrik ini Gue gak mau Ya maksudnya Gue gak mau jadi kompetisi lah Gue mau bikin sesuatu yang baru Dan itu bokap gue nanya Lo mau bikin apa Gue bilang Gue mau jualan sneakers Bokap gue bilang Siap-siap Lo miskin Ini lucu nih Ini lucu nih Ini oke Stigma tentang Melihat bahwa Anak jaman sekarang Ini gue coba Poin interview orang tua ya Lo jual sepatu Lo jual Bisnis media Apa sih media Waktu itu media pun juga belum ada Gue bilang gue mau jualan sneakers Iya kan sneakers Mau jualan Yeezy Iya kan Tapi orang tua kita dulu tuh Mikirnya bahwa kayak Lo ngapain Lo ngapain Tapi selalu ingat Cara meng-counter itu gimana? Ya gue gak tau ya Gue bilang ya I need to find my own way Maksudnya Tapi kan gak Gak meyakinkan dia Ya of course gak meyakinkan Tapi kalau kita gak mulai aja dulu Mau mulai dari kapan Maksudnya gue yakin Orang tua kita Atau kakek kita Atau Pasti Mereka mulai dari tempat Yang dari nol Gitu loh Dan gue yakin Gue yakin Ya belum tentu Kalau atasnya lagi kaya juga gimana? Gak gue yakin Gue yakin ini ya Maksudnya Tergantung dari privilege Atau tidak privilege Mau kaya Mau gak kaya Maksudnya Kita anggap ngomong deh Siapa ya Yang gue bilang ya Yang punya BCA gitu Gue yakin Waktu dia diangkat Jadi CEO Atau dia apa ya Waktu yang generasi ketiga Mereka pasti ada pressure nya juga Mereka gak bisa langsung Oh gue bisa ngelit nih Atau kayak gimana Maksudnya mereka juga I think everyone Have their own battle Ya Everyone Semua orang punya Pertarungan sendiri Sekarang kalo gue tanya Apakah Apakah orang lebih kaya itu Lebih bahagia Atau orang biasa Oh gak Gak juga Belum tentu Ini gue ngomong Ini bener-bener Menjadi gue punya pemikiran Gue orangnya suka Baca buku Dan orangnya lumayan suka Mencari arti kebahagiaan Itu apa Misalnya For example Gue ngeliat Sopir gue gitu Coba kayak contoh Sopir gue udah ngikut gue Boleh tanya Kalo lu mau percaya ya Sopir gue sama gue Udah 15 tahun Betul-betul yang depan tuh Iya 15 tahun Bayang 15 tahun Dan umurnya Segua juga Jadi Kita gede bareng Dulunya dari Dari sapam di rumah Jaga rumah Jadi jaga rumah Akhirnya jadi sopir Bener sama gue terus Bayangin gue orangnya Setia banget selalu deh Dan Dengan Maksudnya ya Mungkin pemasukan dia Sama pemasukan gue Beda banget ya Tapi kadang-kadang gue ngeliat dia Enak banget ya Hidupnya kayaknya Enak banget Gak ada beban Gak usah mikirin karyawan Gak usah Udah ada rumah Ada apa Maksudnya Kadang Sometimes Bahagia itu Bukan harus dari uang Gitu loh Maksudnya Dan dari gue sendiri Yang gue incer sekarang Bukan kebahagiaan Yang gue incer adalah Legacy Gue kepengen Gue itu Mau ngebuktiin Kalau gue Bisa jadi orang Ke bapak gue Mungkin sampe sekarang Itu yang mau gue buktiin Bokap lo udah liat lo sekarang Belom tentu Ya mungkin sampe sekarang Berubah Dia berubah Lebih jauh lebih baik Jauh lebih kayak Oh yaudah lo mau pake Barang gue Silahkan Ini poin interview Bokap lo ya Udah sekarang ya Jadi dia sendiri Kayak mulai Misalnya contoh Sekarang nih Sekarang lah Ini setahun dua tahun terakhir Gak bilang Jadi setahun dua tahun terakhir Ya pokoknya ketika Gue mau investasi sesuatu Dia bilang Eh papi mau ikut dong Masuk Wow Itu Jadi itu yang gue udah ngerasa Itu yang menjadi Dimana gue melihat Bapak gue udah mulai respect gue Iya Yang damannya dulu Ya gak percaya Ya Hah Seratus juta buat apa Aduh gue inget banget Gue waktu itu Kepegang minjem duit Seratus juta aja Gak dikasih sama bapak gue Ini tahun 2015 Waduh Dan sekarang Mau masukin Itu Eh kamu mau masuk apa Papi mau ikutan dong Gitu Ya dia ngukur anaknya Tadi gue bilang Provennya tuh kayak Oh anak gue Melihat sesuatu Dan ini peluang Oke gue mau naro Dan bokap lo udah ngeliat Lo perubahan sekarang Ini anak nih cerdik juga nih Cara mendesart sesuatu Sepertinya Walaupun dia gak pernah ngomong Eh papi bangga ya sama lo Itu mungkin Jeleknya orang Cina Yang gue tadi Yang lo ngomong adalah Mereka tidak akan pernah Memuji di depan lo Mereka cuma ngomongnya Mereka akan ngomong Ke temen-temennya dia Mungkin kali ini Eh liat nih Anak gue nih Anak gue masuk ke Youtube Iya 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 Tapi kalau depan lo Gak bakal Iya lagi Iya lagi Jadi itu yang mungkin Gue ngeliat ya Dan Dan itu yang gue bilang Gue Kesini dateng Kalau lo tanya Siapa yang Itu adalah Gue berterima kasih Terhadap orang tua gue Dan gue berterima kasih Kediri gue sendiri Gue bisa survive Those Hardship of mentality Yang dimana Gak semua orang ya Gue bilang ya Dua peran itu Adalah tergantung Di dua sisi Orang tuanya Bisa mendidik anaknya Dengan keras dan bagus Sehingga akhirnya Karena gue percaya Satu posisi dimana Ketika hidup lo Di awal keras Setelah keras itu Pasti Akan menghasilkan Lo 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 di masa Struggling lo Lagi struggling Struggle banget nih Dan lo tau Gue ke kanan apa ke kiri ya Kalau ke kiri Badainya agak kencengnya Segini nih Kalau ke kanan Iya kan Biasa lo diginiin Digapain dalam arti Apa mandiri dong Apa mandiri dong Gitu gak sih Nah kalau Tiba-tiba lo gak ada Didikan seperti itu Ah Gue berbelasanya ke kanan Terhadap bokap gue ini Dan impactnya sebenarnya Ada jeleknya juga Impactnya itu ke Hubungan pernikahan gue Hubungannya apa Di pernikahan gue Bini gue gak biasa tuh Sama Doskana Life Jadi gue tuh apa-apa Ini gue ngomong jujur ya Gue itu saking Gila kerja aja Sabtu minggu gue juga kerja Jadi Sabtu minggu Karena kan Gue kerja buat USS Sabtu minggu gue kerja Buat diri gue sendiri Sebagai content creator dong Waktunya dimana Tapi Sabtu minggu gue Akhirnya Tapi ini gue pernah Sebelum gue nikah Itu gue ngomong ke bini gue Yan Lu nikahin gue This kind of risk Yang lu mesti siap Lu mau This kind of lifestyle Lu mau kehidupan ini Pasti lu akan kehilangan sesuatu Kehilangan apa Gue mungkin gak akan bisa Kasih waktu banyak Buat keluarga Terus Karena Setiap positif Pasti ada yang negatif Dan ini mungkin negatifnya Gue gak bisa spend Sama anak terlalu banyak Gue gak bisa spend apa Dan gue menikmati Sama hidup gue Karena ada orang yang Maksudnya Kerja Tapi dia bilang Oh Kalau udah di atas jam itu Gue mesti ketemu anak gue nih Banyak juga Banyak Dan gue appreciate that Tapi gue bukan orang seperti itu Gue emang Gue udah bilang ke bini gue Gue bilang Gue suka kerja gue Dan gue Gue udah kerja Gue bener-bener gila kerja Wow Ini bukti akhirnya Dan itu akhirnya Ini gue masih kerja Maksudnya Gue selalu Selalu bilang sih Maksudnya Dimana ada Lagi nyayur Atau lagi apa Kerja lebih keras lagi Karena Gue gak tau Kapan gue bisa dapet Kesempatan kayak gini lagi Apa yang bisa memecut gue Yaitu Gue selalu setiap kali gue Ngerasa lagi burn out Ngerasa lagi capek Ngerasa apa Gue selalu inget ke diri gue sendiri Lu mau gak Lu balik ke pabrik lagi Disuruh-suruh bapak lu Wah Gila Gak mau Gak mau Gak mau Gila Wah ini Gue dapet banget sih Dan terus Mau mulai bisnis lo itu Pakai modal bokap Kan lo bilang Mau jual sneakers Oh iya Itu udah tabung Kan gue kerja 5 tahun Masa gak ada tabungan Iya kan gue pikir kan Lo pasti kan spending Buat nongkrong sana Nongkrong sini Enggak Lo gak kayak gitu Gue inget gue Tabungan gue kurang lebih Waktu itu Di tahun 2012 Ini buka-bukan Mungkin 200-300 juta kali Pertama kali lo pake duit itu Untuk bisnis lo Iya Iya gue bikin Es krim Basar-basar Oh oke Jadi gue bikin Basar es krim Ikut event-event Yang kebetulan Lu gak tau Lu punya Nama eventnya Lokal Fest Tau lah Said Muhammad Iya Jadi dia yang punya event itu Gue Jadi tenan Oh Loh Said itu kan di USS juga Malu kan Ya dengerin dulu Makanya Jadi dia itu pertama Yang punya tenannya Dia yang punya event organizer Gue yang punya tenan Tapi gue juga Jualan Jadi gue Haselnya gue itu adalah Ya bikin bazar Jualan sepatu Content creator Waktu itu awal-awal Foto-foto buat Instagram Pokoknya Apa aja serabutan gue kerjainnya Sampai Gue juga jadi influencer sneakers Waktu itu followersnya baru 3 ribu Si Syed itu ngeliat Jeff Gue kan event organizer nih Lu bisa jualan sneakers Yuk bikin event bareng yuk Event sneakers Ngikutin JSD Ngikutin JSD gitu Oh Akhirnya ya Kita bisa bikin USS Dan lu berani ngomong Ngikutin JSD gitu Ya karena ya Emang gue mesti jujur Gue orangnya jujur Maksudnya Kalau emang waktu itu Kita ngeliatin luar negeri juga Ada kompleks con Ada sneaker con Ada JSD juga Yang pertama kali Kita sama JSD beda 2 bulan Habis itu gue udah bilang Yuk kita gak boleh keterlatan nih Kita juga mesti bikin Oke Ini gue suka nih Pengusaha yang memang Dia akuin bahwa Oke gue privilege Dari awal Gue ngeliat bahwa ada Di dalam daftar Competitive landscape gue Atau mungkin Competitor gue ada JSD Dan Dan top of the mind nya itu JSD Gila JSD Gede gede Sampai sekarang masih gede Dan sampai sekarang Kita masih berkompetensi Wow Secara healthy Iya dong Sehat dong Invia ya Anggakan kemarin Ke sini Invia ya Anggakan ke sini kemarin Oke Nah Sampai akhirnya ke media gimana Jeff Oke Jadi pertama Event sneakers kan Jadi pertama itu Gue gak ada kepikiran Untuk keluar dari perusahaan bokap gue Untuk bikin event sneakers itu Waktu itu jadi Masih kayak Gimana ya Masih Ya gue udah ngomong keluar itu Tapi gue istilahnya Masti disuruh bokap Kayak balik lagi dong Balik lagi Maksudnya kayak Dia masih ngerasa Gue kayak pengangguran gitu Tapi gue kayak Enggak Malu gak sih Malu Gak mau Gue waktu itu serabutan banget Kayak Dapet duet endorsean Sekali ngepost Cuman 300 ribu Itu japan-japan dulu Tapi Tapi Pada intinya Gue itu Gue dari dulu suka social media Jadi Friendster gue main Facebook gue main Wajah semua social Twitter waktu itu gue gak main Cuman Sebenernya Sampir semua social media Gue main Dan gue ngeliat Emang ada Something Jadi gue itu suka banget social media Mungkin Kalo bokap gue Ngamukin gue Karena gue suka banget Di pabrik itu Main handphone Cuman ngeliatin social media Marah Tapi gue gak tau juga Kalo itu yang jadi duit gue Iya bener Lu Pada saat itu Lu jelasin ke bokap Gak nyampe juga kan Gak nyampe Gue juga Lu main handphone mulu Enggaknya ada opportunity Apaan sih Gak jelas Jadi gue Gue kaget Makanya kalo anak gue Sesuka sesuatu Gue gak boleh omel Tapi gak tau Bisa jadi bisnis atau enggak Cuman Yang lucunya itu adalah Setiap kali gue bikin event Eventnya rame kan Jadi Alhamdulillah Yang waktu pertama USS pertama itu 2017 Kita cuman baru ngepost Instagram Gak gimana gimana 15 ribu orang yang dateng Urban Sneakers Nah ini kan Iya Gila Dan Maksudnya Gimana ya Kita selalu ngerasa Bahwa yang dateng ini 15 ribu orang Ini gak Terulis sneaker hat men Nah ini maksud gue Lo boleh gak agak teknis sedikit Ini gak apa-apa deh Gue mau buru-buru aja Cepet-cepet ke How to nya Strateginya Gimana cara lo Create demand Dengan lo pertama kalinya Lo buka event Sneakers ya Iya kan USS ini kan Iya ini event Ini Iya 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 pokoknya inilah Urban Sneakers Society ini Gimana caranya Kalo bukan anak-anak Yang communal yang sama Komunitas Mereka mencari hype Karena waktu itu trendnya Gue mengejar trend Karena yang trend itu adalah Sneakers Di saat itu Tahun 2015 Eh 2016 Itu trendnya sneakers Oke Jadi yang dateng ini adalah Anak-event Anak-anak muda Yang kepengen Eh gue baru nyobain sneakers nih Gue mau coba lifestyle baru nih Gue mau gaya baru nih Paham Tapi maksud gue kan Lo harus ngumpulin mereka-mereka dulu kan Kalo lo belum Trust di mata mereka Nah waktu itu Gue itu Yang kayak tadi gue bilang Waktu gue keluar Masih serabutan Gue itu jadi influencer sneakers Tapi masih kecil Follower gue Cuma 3 ribu Itu maksud gue Gue gak bangun komunitinya dulu Itu Priet dulu Lo bangun personal brand Sayet datengin gue Eh lu mau gak Makanya kalo gak Napain dong Dia panggil gue Kalo Ya maksudnya dia bisa cari-cari orang lain juga Jadi sih Sayet Ketemu gue Yuk kita jadi partneran Bikin USS Anggap berapa modal Kebetulan waktu itu gue gak keluar modal Jadi sayet yang keluarin modal Eh boleh bocorin dong Kalo event itu kan gedenya di sponsorship Gue tebak ya Nomor 1 pasti stream income nya Sponsorship Tenan Tiket Tiket Udah Urutannya sama Ya betul Urutannya pas banget Jadi Boleh tau gak Lo pitching nya gimana Cara ke sponsor Kalo pertama-tama sih Sorry nih JSD Gue pake pitch deck Wah ini bencani Ini bencani Ini podcast terbencani Waktu pertama-tama Gue bilang aja Itu JSD bisa rame Masa gue gak bisa rame Wah gile Jep gue suka banget kayak lu Maksudnya Lu clear banget disini Lu clear bahwa Karena gue temenan juga Sama Angga Sama Aji Sama Noel Karena kita temenan Faham Cuma maksud gue Lu gak malu-malu Dan lu bilang bahwa Lu Wow Gue sampe gak bisa ngomong loh Lu bawa Lu bawa deck nya JSD Gue kasih liat Ini deck nya nih Gue bisa Mereka bisa rame Karena mereka udah proven dong Ketika mereka bikin yang jadi Karena gue selalu percaya nih Yang pertama Belum tentu yang berhasil Jadi gue mesti liat dulu Karena gue mau ngeliat Dia gerakannya gimana Oh dia bisa rame Oke gue mesti bikin Wah Ngikutin dia punya gerakan Tapi Sisi yang berbeda Gue setuju lagi Gue dapet insight Dari guru gue lah ya Dibilang Kalau lu mau kompetisi Jangan lu ngejar nomor satu dulu Contoh Kenapa Valentino Rossi Dengan Historinya dia ke belakang Di berbagai macam Arena gitu Dia di nomor dua mulu Buntutin 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 Nempel gitu kan Mempelajari Iya keliatan di belakang Karena Ketika lu di depan Lu gak tau Ruang gerak lu mau kemana Ketika lu kanan dikit Lu bisa disusul dari kiri Ketika lu ke kiri dikit Lu bisa disusul dari kanan Ketika point of view lu di belakang Lu ngeliat Lu tinggal tempel lagi terus Lu gak ada beban Tinggal dia lengah dikit Lu masuk tas Dan guru gue bilang Kayak gitu cara main gitu Soalnya yang pertama Setuju banget Lu bilang Yang pertama Belum tentu Berhasil Iya maksudnya Yang pertama belum tentu menang lah Kalau berhasil JST berhasil Oh iya Cuma gue kan Ini Di marketing dan lain sebagainya Lu di depan lu Lu gak rasa bahwa Oke gue Pertama Gue Perdana Tapi di belakang lu Jangan lu Lengah Di belakang lu Banyak yang ngekor Ngintip-ngintip Oh gitu cara mainnya Pasti Gue belajar banyak Waktu itu gue ngomong sama JST juga Maksudnya Urban Secret Society Belajar banyak banget Dari JST Pastinya Sekarang berarti lu emang Udah saingan banget Saingan Sebagai friendship ya Berteman Oh iya Sekarang berteman ya Sekarang tapi kita Healthy friendship lah Tapi maksudnya Setiap kali dia bikin event Kita ada perjanjian aja Jangan di bulan yang sama Oh gitu ya Sesehat itu ya Sesehat itu aja Jadi jangan Eh lu mau event kapan Kasih tau dulu gitu Dan dia juga belajar juga sama lu Belajar Ya hopefully belajar juga lah Maksudnya Dia secara senior Gue kan junior Seniornya mereka Beda 2 bulan kan Ya tapi kan orang-orangnya lebih senior Oh oke Tetep dong seniority Is matter disini Wah gila Kalo ngomongin senior berarti Pantes diambil ilmunya Dari orang-orang yang memang Udah terjun duluan Iya dan gue emang Dan maksudnya gak Si Jakarta stinkers dia juga ya Maksudnya ada bright spot juga Bright spot dengan Semua lokal brand di dalamnya Anton Itu adalah orang-orang yang gue Sangat menghormati banget Karena setiap kali gue ke event Gue mesti cari event yang bener-bener Gue kepengen banget nih kesini Gue kepengen banget nih Gue mau ngeliat barang-barang apa yang berbeda Oke Jadi Kuncinya di gue ketika bikin event Adalah ketika gue mau bikin event Gue sendiri pribadi Waktu gue buka mata gue Ini jadi H-1 ya Jadi gue udah ngeliatin Bayangin Gue mesti liat Waktu gue masuk Gue kayak Gue kayak Anjir gue mesti kesini lagi nih Besok Gue mesti kesini lagi tuh besok Berarti di dalam eventnya Memang ada experience ya Ada apanya nih Elemennya apa Fiturnya apa Banyak banget Di USA siapa sih ada Brand internasional Biasanya ada Internasional brand dateng Guest juga dateng Dari luar negeri Habis itu kita bawain Retail-retail Jadi yang bener-bener Dari Adidas lah Dari Puma Dari brand-brand Yang gak ada di Indonesia Gue batengin juga kesini Gitu Gila Ini gue sih Dan itu Ini loh Gue gak untung Dari situ loh Maksudnya bawain brand Gue belum tentu untung Tapi gue menaikkan Prestige-nya USS Iya nanti kan Next lu bikin event lagi kan Dari mulai sponsorship Dari mulai Visitor Dari mulai Orang-orang yang merasa Terpanggil Dalam golongan itu Kan mereka udah Trusted sama lu Sehingga ya Mereka Karena setiap kali gue bikin event Gue bikin sesuatu yang Emang berbeda aja Nah ini Memang gak mudah ya Maksudnya Sesuatu yang harus kita create Apapun itu bentuknya ya Mau itu bikin media Mau itu bikin event Itu kan harus betul-betul Ya Unik banget Sesuatunya Kayak Lu juga gak malu-malu Bilang lu belajar sama orang Apa segala macemnya Kalau gue bilang Gue mau belajar sama lu Lu boleh dong Boleh Boleh banget Untuk bikin media Untuk bikin event Dan lain sebagainya Iya boleh Kenapa gak gitu loh Gue sangat kebuka banget Maksudnya Karena menurut gue Ilmu itu harusnya di sharing ya Maksudnya Dan maksudnya Jauh banyak yang lebih senior Daripada gue Contoh-contoh Vindes 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 Edozel Banyak lah maksudnya Yang gue ngeliat-ngeliat Senior-senior banyak lah Vindes juga menurut gue Ya Media kan sebenernya Vindes kita udah ngeliat Dia dari jamannya radio Jamannya televisi Sekarang social media Lu bayangin orang bisa Beradaptasi Dengan Segitu banyak Iya Maksudnya Artis tuh banyak yang Naik down Naik durun dan hilang Ini masih bertahan Sampai itu Wah udah gila Dan umurnya juga udah Iya lu bayangin Lu ngikutin mereka Dari contohnya di Mungkin di radio MTV Atau kayak gimana Dan sekarang mereka katanya Lagi mau ngajarin juga Itu Pas banget nih Jadi buat temen-temen nih Kalau mau belajar langsung tadi Jejo juga udah bilang ya Artinya kan ke Vindes Ada awan itu selaku General managernya Vindes Dia juga turun Edozel Oke Iya kan Dia juga dari Zaman-zamannya dulu banget Dia bikin konten-konten Oji-Oji senior lah Iya gila Nah ini buat temen-temen Kabar gembiranya Bisa tuh belajar sama orang-orang hebat Ya kebetulan bro Ada Mekare Conference Jadi ada event Yang memang mendatangkan tuh Dari mulai Edozel Senior VP Indosat Oke Ya ada juga tadi Vindes Ya ada Awan dari Vindes tentunya Dan masih banyak lagi Ini eventnya tanggal 7 September Cara daftarnya Cek aja link di deskripsi nih bro Oke Nah itu Aduh lu harus banyak belajar Sama mereka-mereka semutur Ya terutama buat Buat nambahin wawasan Masih Nah ini tentunya Event ini Ini dipersembahkan oleh Mekare Conference ya Jadi buat temen-temen Sama halnya dengan kayak Lu sekarang belajar Ada J. Joe Lu liat deh tadi perjalanannya Wow Sampai akhirnya lu punya berapa Banyak men Amin lah Coba-coba lu sebutin IP loh Internet property lu ada berapa? Aduh USS 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 Fit USS Fit USS Fit USS tadi udah ya King Avenue King Avenue Menjadi Manusia Ada Jupaka ya King Avenue ya King Avenue ada Jupaka di dalamnya Menjadi Manusia Menjadi Manusia Creative Fox Gua baru masuk ke Volix Outbreak Iya Jadi Aduh sampai lupa Ada berapa brand-brand Ini gue ngeliatin Volix kan Lu akuisisi gimana sih? Enggak Enggak Gue masuk secara pribadi Dan demam bikin media tuh Boleh gak? Ini kita ngomong asik banget deh Kenapa bikin media? Iya Media tuh gimana sih? Maksudnya Lu bisa call to action kemana aja? Menurut Karena Jadi asal mulanya dulu ya Asal mulanya karena ya Kayak gue bilang kan tadi kan Gue kepengen nyiptain sesuatu Yang istilahnya Orang ini bisa jadi trend tuh kenapa? Jadi tuh waktu itu Gue ngebaca Waktu awal-awas nih Karena gue liat trendnya itu Gue tarik ke Instagramnya High Beast High Snowbioty Complex BuzzFeed Gue pelajarin BuzzFeed men Iya kenapa mereka bisa Kenapa Indonesia gak bisa Kenapa acuannya orang-orang Karena itu luar negeri Kenapa gak acuannya disini Akhirnya kita bikin lah BuzzFeed kan Creative Fox banget gak sih? Iya Iya kan? Iya jadikan Gue tau kayak lo nyobain Makanan dari mana? Berapa gaji lo? Iya Itu penting Iya Iya Dan akhirnya gue Pengen Karena Gue itu Merasa Kalau kita gak mulai aja dulu Gue lebih baik Gue mencoba Dan rugi Dan bangkrut Daripada Gue gak ngelakuin Dan Orang lain bilang Eh Jeff Itu sukses tuh Dan gue nyesel Kok gue napa Gue gak ngelakuin Tapi kalau lo bangkrut gimana? Tapi kan at least Gue pengen Iya lo gak punya working capital lagi loh Ya at least gue trying Nah ini kan kalau lo cerita banyak ya Bro Artinya kan Lo mungkin modal di awal lo Mungkin ya mungkin Kalau kurang lo bisa minta Pada orang tua Benar Nah Bagaimana Bagaimana Kalau orang pengen mulai Modal di awal Tapi dia gak punya privilege Bisa apa-apa contoh Dia cuma tabungan tinggal 200 Or 300 juta doang nih Mungkin 100 juta kurang Bahkan 100 juta kurang Mereka mesti napain dulu Gue selalu bilangin Gue selalu bilangin Untuk mereka Kalau lo modal pas-pasan Lebih baik Lo kerja dulu Karena di tahun Umur 20-an Sampai tahun 30-an Yang paling penting Sebenarnya bukan uang Tapi Pengalaman Oh oke Skill Skill lo bagus Gue yakin lo diapresiasi Kemana-mana Malah kerja Bukan malah lo Kan banyak ngebilang katanya Udah Seperti investor lo yang Mulai aja dulu gitu Tokopedia gitu Lo mesti tau juga Peloro lo dong Oh iya Di kondisi gue Waktu itu Gue sudah memulai Mulai aja dulunya Karena waktu itu Gue Setelah kerja 5 tahun Lo kan liat Gue kan tidak langsung Gue kerja dulu 5 tahun Gue Punya modal kurang lebih 200-300an Udah gue start aja dulu Oh gue mampu nih Udah siap Oke siap Kalau gagal Misal gagal Lo minta orang tua Ya gue akan coba Kerja di tempat lain Tapi sekarang kayak gini Kalau gue bagus Walaupun gue gagal nih Oke Tapi gue punya History bagus Kerjaan gue bagus Gue yakin Sekarang nih misalnya Gue keluar nih dari USS nih Banyak yang mau kerja Oh iya Mau jadiin gue Lu udah jadi Karena track record gue bagus Karena ada yang lebih Mahal daripada uang Adalah nama baik Nama baik itu tuh Ya gak bisa Yang maksudnya Dan Balik lagi sama aja Ketika lu udah Misalnya lu korupsi Atau lu maksudnya Lu pinter banget nih Lu apa Dan gitu Perusahaan lu jebol Ternyata orang tau lu korupsi Nama lu jelek Gak ada tuh yang mau kerjaan lu Susah Susah lu Susah ya Bisa dapet respect gak tetap? Ya susah Ilang respect Nama baik itu respect Jadi Ketika lu ini berhasil Tau enggak Lu mesti inget Yang bikin berhasil itu Dignity lu atau bukan Ketika lu orang Udah denger nama lu harum Lu wangi tuh kemana-mana Walaupun mungkin Kayak ada orang yang bisa gagal Ada orang Dan gak semua orang Ditakdirkan untuk sukses Iya Tapi ketika nama baik lu bagus Lu akan sukses Di tempat lain Oh Jadi kayak Jupaka gitu ya Bisa dibilang Jupaka Gue kalo inget Jupaka Jupaka ya Kan ada di cerita disini juga kan Gue inget Jupaka Jupaka tuh tahun 2016-2017 Jupaka tuh salah satu orang Yang kerja di Henneken Dia Yang kasih Jupaka Gue aja orangnya inget-inget Gue orangnya inget banget Yang gue utang budi Jupaka Marcel Sama Ria Ria itu bosnya mereka Dari Henneken Sponsor pertama Yang gede gue dapetin Untuk USS Adalah dari Henneken Itu timnya mereka Dan gue ngeliat mereka bertiga Mereka bertiga sekarang udah jadi orang-orang juga Saat Marcel jadi udah punya agensi sendiri Jupaka udah punya banyak bisnis juga Ria Salah satu Direkturnya Di Sampurna University Jadi Udah Masing Padahal sebelumnya Ya masih yang level-level Manager real gitu Oh iya Kalo kayak gitu kan Pastikan lu respect sama mereka ya Iya Artinya respect Tapi kan ada juga yang menganggap Respect itu bisa dibeli Setuju gak? Enggak Sama sekali Maksudnya bisa ada ya Orang Kayak tadi gue bilang nih Bisa aja orang Lu Eh gue kasih lu duit ya Lu respect gue Atau gimana gitu Di belakang gue yakin Lu dibacotin Dikata-katain Ih dikasih duit gue Ih Disogok gue gitu Oh iya Cuma buat Respect tuh gak bisa dibeli Respect itu mesti di earn Gitu loh Jadi walaupun gue punya Banyak uang Atau kayak gimana Lu tuh mesti buktiin Lu emang Bisa Dianggap Bener-bener nyata gitu Misalnya gue Kayak gue sneaker Anggap gue punya duit doang Tapi gue gak ngerti sneaker Gue cuman ngertinya Weh ini sneaker Kayak gitu-gitu Tapi lu gak ngerti Ini dari mana Istrinya apa Orang mana bisa respect gue Apa yang gue ngomongin Orang mana percaya Tapi ketika gue memahami Apapun yang gue ngomongin Orang bisa Ya dari kita ngobrol kan Wah ini orang ada otaknya nih Ternyata nih Ini nih yang gue bisa respect nih Ketahuan lah Orang yang Gak ada isinya Sama ada yang isinya Wah keliatan bro Gue ngobrol nih Tiga detik pertama Ma Jay Joe aja Udah keliatan nih Ini orang petaannya begini Oh begini Dan jujur ya Gue respect gitu Sampai halnya dengan Lu jalanin sekarang Bisnis-bisnis Lu apa segala macem Cuma gue mau tau ya Lu anaknya kan content creator Banget lah Amin Oke dan lu Lu platform banget lah Ada di semua platform Apa segala macem Boleh gak bocorin Tadi kita ngobrol juga Di ruangan gue gitu ya Oke Kenapa lu bilang Kenapa lu bilang bahwa Dengan adanya media Sekarang lu bangun Event Terus juga Community Semar retail Ah retail Lu kan tadi bilang Ada empat pilar Empat pilar itu kan Kenapa lu nyuruh Gue Ya sebenernya pilihan Tapi Kayak lu harus gede di instagram Lu di instagram lu main Nah ini sekalian Iya sekalian buat Insight buat gue juga Apabila segala macem gitu ya Artinya Ya emang kalo gue mau gede di youtube Gak cukup gitu IG malah kenapa jadi gede Atau mungkin di tiktok gimana Nah lu bisa jabarin gak Dari mulai lu punya empat pilar Plus Platform mana yang sekiranya Mudah untuk lu Bikin duit gitu loh Kalo bikin duit Gak pasti instagram sih Maksudnya Sekarang Ya baik Gue pribadi Gue pribadi Kita ngomongin pribadi dulu ya Gue itu gede di instagram Oke Dan gue gede di tiktok Kayaknya followers gue di tiktok Udah menyalip instagram Dalam satu tahun Jadi di tiktok itu Grotesnya cepet banget Ya udah tuh Cuman live tuh gitu gitu Iya cuman Tapi Kalo klien Lebih pasti Lebih pilih instagram Mungkin brandingan Atau segala macem Jadi Dan kemarin pun Gue kayak misalnya Contoh gue kemarin Baru dapet kerjaan Dari St. Regis gitu loh Untuk dateng Review makanan mereka Secara jujur Mereka bilang Nggak kita gak mau tiktok Kita maunya lu di instagram Dan orang pun cuman Instagram story doang gitu loh Padahal di tiktok gue bilang Gue bakal review nih Karena gue suka bikin video kan Oke Gue passionate Gue emang kalo content creator Gue passionate Maksudnya gak dibayar pun Gue gak apa-apa Asal gue suka Karena gue suka Oke Dan kenapa lu bisa tajemin bahwa Brand ini kan demenai instagram Tapi banyak juga dapet endorse di tiktok Enggak Tapi banyak kan instagram Dan itu terlihat dari semua Brand-brand yang Ya gue invest ke dalam itu Mereka mau media placementnya Gue udah tau gak how to nya Gimana cara dapetin brand Apa yang lu lakuin Lu posting apa Di media-media lu Di event-event lu bikin apa Sampai akhirnya Mereka trust sama lu Oke gue mau jalan bareng sama lu Gue mau jalan bareng sama USS Fit Apa segala macemnya Sehingga mereka rela spending gitu loh Naruh duit disana Untuk ya mungkin Garap konten ya Advertising dan lain sebagainya Biasanya mereka klik yang Follow Itu message Oh iya Kak boleh gak Berapa reti Ah iya betul Enggak tapi kalo USS Follix Creative Fox Menjadi manusia Dan segala macem Mereka email sih Jadi kita Kita yang gak pernah ngejar bola Kita biasanya yang udah di email Susah bro Lu kan harus bangun Value dulu Sampai ada dipercaya sama lu Lah kalo yang baru mulai Yang baru mulai Pasti ya mesti bikin Traffic dulu Caranya Versi lu Ayo dong Ini banyak penonton yang Mungkin awam banget nih bro Kok dari gue selalu Ya sekarang contoh ya Maksudnya Ini kita ngomongin awam tuh Awam ya Iya oke Beyond Celos Itu Februari Cek gue baru bikin TikTok udah 300 ribu Gue gak tau deh Kalo Instagram gue gak cek Bisa bantuin gak Kita liat Beyond Sport Search Beyond Sport Sekarang juga Lagi ramennya Sport eben Iya Beyond Nging juga kan Ngalain Raffi amat loh Masa iya Jadi Cok-cok-cok Beyond Combat Ini Penontonnya Raffi amat Jangan marahin gue Sorry ya Sorry Gue dulu sempet mau ngikutin Tapi gue Kayak lagi ribet Lewat tuh gue tuh Ini Ini 3 bulan yang lalu Kita baru bikin Lu boleh tanya Celos Celos itu jadi mukanya Kita invest Oh iya Ini membuktikan Kita ngeliat TikToknya Boleh saudara-saudara Kita ngeliat Ini 3 bulan Jadi Lu jangan bilang gue Ketika lu bikin kredit Ini 3 bulan gue bikin loh Masa aku gak percaya Jeff TikTok lu bisa scroll sampe bawah Lu bisa ngeliat tanggal dia Kapan Mau Gue tantang deh Jangan nih gue takut Gue tantang deh Cuma di agama Muslim sama agama gue Gak boleh berjudi Jadi kita tidak Respect Lakukan di Nuku Mali Adin nih Kita respect Keren Keren Beyond Combat TikTok dong Jangan Instagram Kan TikTok Cepret 459 ribu Itu 3 bulan 3 bulan hampir 500 ribu men 3 bulan Caranya gimana sih lu bro Gak gue mau teknis Di versi lu deh Mungkin Gue sekarang langsung beberin aja Oke oke Cari niche nya lu Ya misalnya kalo lu Market nya Muslim Go with the Muslim Maksudnya beyond itu kan fokus Interest nya Sport Udah Sport Duel Martial arts Pokoknya entera itu Apakah bisa tenis Bisa juga Setelah itu kan gue gak Melenceng ke Tiba-tiba kosmetik Atau apa Jadi ini Brand positioning nya Brand positioning dulu Find the mark Gak sebelum ke brand positioning Find your market Apakah market nya ada Apakah waktu Jadi kan Kita bikin traction dulu dong Kita uji coba Post-post awal kita Kita kasih tau History tentang MMI UFC Tanya tunjuan Itu maksud gue Lu ngetes dulu ya Kan lu kan kalo ngetes Nge-post Tiba-tiba kalo ada traction Wah ada nih Kita liatin lagi Apa awalnya-awalnya kontennya mana Lu bilang Ini ada UFC Ini begini-begini Awalnya beyond Lu kebawa-kebawa aja tuh Lu bisa mungkin ngeliat Awalnya postnya beyond Terus-terus Yakin bisa Lu scroll kebawa Nah itu kita ngeliat tanggalnya Lu udah banyak pasti Enggak Lu udah lama pasti Enggak Ini udah ngelewatin Fight nya Enggak Sumpah Scroll terus Gede-gede banget viewsnya Kokil Eh udah abis Yaudah Klik Klik dong 1 17 Mati gak loh Januari Februari Maret April Mei Juni Ini kan Ini kan Ini masih trial Ini belum jadi perusahaan loh Ini kita baru Ini kayak Udah kita trial dulu Kita ini Jadi mulai aja dulu Aduh Tokopedia lagi kan Memang iya kan Lu kan udah ketahuan Tokopedia Untung gue jadi B.A. nya Tokopedia Tapi gue udah mau buktikan loh Gue mau buktikan ya Oke gue kalah Gue kalah Gila gila Cuma-cuma liat Lu awalnya apa sih Lu media kan Lu bangun cuplikan-cuplikan Cuplikan dulu dong Kita liat Fight nya orang-orang luar dulu Gue mau liat detraction nya Oh berarti lu demand creation nya Demand creation Gue mau liat dulu Jadi waktu si Charles dateng Jeff Gue gak percaya juga dong Jeff ini nih Ini bagus nih Ini nih Yaudah buktikan dulu Jadi gue suruh dia nge-post-nge-postin dulu Eh post yang kedua kita Liat nih yang post yang kedua 1,2 juta views Itu post kedua kita Klik-klik Gak bisa itu karena Eh bisa deh Cuma kita di warning aja Oh ini bisa diliat kan tetep Bisa 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 Cuma klik-klik Oke Oh Oh karena konten berbahaya Iya Tapi 1 juta views Itu post kedua kita Dan ini apa Ini tentang cuplikan media seputar ini Cuma Jakarta Ranggis itu kayak gimana Dia tuh siapa Karena waktu itu kan dia kan masuk ke Dia kan ada Yang dari Indonesia jadi UFC kan Iya Yaudah kita kalah dong Kan lagi hype Oh Current issue Current issue Jadi anything bisa lu ini For example Gue bisa loh Bikin semua ini jadi muslim Karena kan market lu muslim nih Iya Gue bisa Contoh Yang main Tijudibion Ada satu dari Afganitan Maksudnya kesekannya dia apa Betul Dia lagi idul ada dia napain Selama dia lebaran dia napain Perkambingan ya ada dia ngambil ini Iya lu kan bisa ngangkat Gimana muslimanya dia Apa yang dilakukan ketika dia lagi liburan A lot of things bisa Apakah mau gue bawa ke finance Mau gue finance Investasi apa yang dilakukan Sebagai pertinju Dibion Uh Wow Jadi semua insight ini lu bisa break down Ketak kategori masing-masing Lu kenapa ngomong investasi gue Invest aja deh gue gimana Tiba-tiba gitu Boleh dong habis ini ya Atau Atau Iya Jadi Gue Ini karena ini yang selalu gue ngomongin ke anak-anak Kenapa gue jadi content creator sendiri Karena gue gak mau dibohongin sama anak-anak gue Itu yang digomongin sama papa gue Lu bisa dibohongin sama karyawan lu Gue bisa dibohongin sama anak-anak Kalau gue sendiri Misalnya contoh kayak gini Gue Conten USS Fit Gak FVP Tapi ngomong gue Kak kita FVP kok FVP mana Followers lu lebih kecil kok USS Fit di TikTok lebih kecil deh Pada gue punya followers Disini Gue liat Jejo sama USS Makanya gue challenge Mana nih Gak lebih lawan gue Kalau lawan gue Gak kasih 50 juta Gue bilangin gitu Wow Gue tantang Karena gue sendiri Mengetahui Coba liat USS Fit 197 ribu Oke Jejo Coba Jejo Tadi kasih liat lu Gitu belum keliatan tuh 197 ribu Oh di bawah itu ya Jejo Sekarang Jejo Jejo coba Masa Akaun media bisa lebih kecil Dibandingin gue Dan gue tiap hari Bikin konten Di Jejo nya tuh Di Jejo nya Lu ngepost Jejo nya Ini Jejo 245 Tapi kan lu liat Seberapa sering gue ngepost Lu pasti penasaran dong Oke Dan lu bisa bayangin Hampir tiap hari gue ngepost Gila Emang sekarang tuh udah Quantity over quality Oh enggak Gue selalu quantity gue juga bagus Quality Quality gue juga bagus Quality gue juga bagus Menti gue banyak dulu deh Ya ini liat dong Liat di view nya Gue tiap hari Hampir ngepost Hampir tiap hari Coba Liat tanggalnya Oh gila ini Insightful banget sih Obrolan Thanks man Aduh Ini baru gue Ini 20 jam yang lalu ya Iya Coba Koba Kira tim lu berapa Yang khusus buat lu aja Enggak Sendiri gue Ini gue ngedit sendiri Ngerekam sendiri Ngedit sendiri Pake apa In shot Oh gila Gue juga anak in shot Gue bisa ngedit sendiri Gue bisa gantiin kerjaan lu Kalo gue mau Itu yang gue bilang Lu jadi orang Mesti bisa semuanya Jangan jadi orang Coba bisa ngegaji orang Ketika orang itu keluar Atau kayak gimana Lu gak bisa apa-apa Jadi bos itu Bukan jadi orang Yang ngegaji orang Dan jadi di atas Jadi bos itu Harusnya jadi orang Yang bisa tau segalanya Itu dari leader Wow Wow Ini bakal gue potong sih Buat tiktok sih Bener Ini bakal gue potong sih Cuplikan ini Buat tiktok Kenapa USS bisa gue Karena gue bilang Lu boleh tanya semua orang di USS Jejo bisa apa Jejo bisa semuanya Gue waktu bikin event Gue pulang jam 3 pagi Karena gue lagi berasiin Biar liste nyala Gimana supaya Tanan-tanannya bisa naik Karena gue gak bakal pulang Sebelum tenan itu Gak berhenti nyap-nyap Wow Sampe loading-loading Loading-loading itu gue juga Gue bakal disitu jagain Supaya semua tenan Bisa loading dengan anman Distrik nyala Dan segala macem Gak ada yang Kalau yang punya Lu pulang aja Ya cuman lu gak bakal Dapet respect kan Oh iya Sebuah leader itu Harus fight bareng Itu yang membuat Karyawan gue Mau fight bareng sama gue Karena dia tau Leadernya perang bareng Sama dia Wow Dan respect itu Bukan Eh Lu kalo kerjain ini Gue kasih duit ya Enggak Respect itu Dia dapetin ketika Lu abis kerja Malam-malam Lu beli nasi bungkus 5 ribu doang 10 ribu doang Itu makan bareng sama mereka A** nih Leader gue Lagi fight bareng sama gue Itu respect Oh Oh Bener gak sih Oh bener Itu yang gue lakuin Tapi kan harus pake barrier bro Kan Terlalu deket sama karyawan Ada yang bilang katanya Gue gak Gue gak deket Gak ada jarak nih Kan bahaya juga nantinya Bener Lu akan dianggap Sama nih kita Bener Dan gue gak menyalahkan Tapi Gue itu Lu harus pintar memposisi Kini diri lu Gitu loh Kapan jadi Kapan jadi pemimpin Kapan jadi temen Kapan emang harus Kalo emang salah Gue udah berapa kali Mengeluarkan orang juga Dan You know Yang paling penting Memposisikan diri lu Itu sih Itu yang kadang-kadang Kita susah Iya Di USA itu yang gue demen adalah Diversinya gede banget Cina ada Indo ada Arab aja Partner gue nih Istri gue di dalam kerjaan Itu kurang Arab apa lagi Said Muhammad Iya Kapan lagi lu liat Orang Arab sama Cina Jadi satu Ada nyangkutan kayak gue gak Nyangkutan juga Dia ini aja Punya Kinis Pegawai lu ada nyangkutan kayak gue juga Ada Ada juga Ada juga It's a diversity Cina juga banyak Jadi gue kepengen Gue seneng Ngeliat mereka Dan USS itu Harus memperjuangkan The diversity itu Oh gila Itu USS Nice Gue happy banget Ngobrolan kali ini Dan Dan sebenernya gue pengen Galinya tuh gini bro Teknis lagi dikit lagi Boleh Lo tuh pantas banget digali soalnya Ini serius Gue kalo ngomong gini Emang betul Jadi kita ngomongin media Udah gue kelari Nah ini bakal ini Mau gue bahasnya ini Media kan lo akan Potong-potong Berita yang lagi viral Potong-potong Sampai ke celos kan Beyond ini kan Ini mungkin berlaku juga Ke USS dan lain sebagainya Potong-potong Yang lagi viral Atau segala macem Gimana cara Membridge Atau jembatanin Dari yang lo Abis create demand Demand creation Abis itu lo mau jualan Lo call to action Lo selling Nah ini kan kadang ada patah bro Oke Nah bahwa kayak Oh Selama ini lo bahas ginian Ujung-ujungnya lo mau jualan Nah maksud gue Gimana cara smooth gitu loh Bikin produk Contoh Bikin produk Contoh gimana Beyond bikin eventnya sendiri Tijunya dulu Oh itu Kita liat produk Produk itu jadi banyak macem Jadi produk itu bisa event Yang tadi gue bilang Bisa event Bisa produk pakaian Oke Bisa glovenya Misalnya Beyond nih Sport kan Sport ini kita langsung bagi keempat Medianya udah ada nih Iya Kita bikin eventnya Coba kita liat eventnya Ke Youtube dong tolong Coba-coba Youtube Sama gue penasaran Gue beneran ngalahin Raffi Amat Walu kalau ngalahin Walu gue Gue ketawain lo Jeff Coba liat Lu bilang katanya Gue ngalahin Raffi Amat Coba buktin ya Coba ya Coba ya Sorry deh Jadi gue Sorry dulu Beyond berapa Nih 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 Udah tuh tadi 12 juta 3 minggu lalu Kita next step Langsung next step Kita coba Gila Raffi Amat ya Tiba-tiba tenis ya Itu yang 12 juta siapa Lawan siapa Wah itu kan ada Langsung 5 fight Itu lagi event ya Oh oke Raffi Amat Tiba-tiba tenis Gila Ini maaf ya Bukannya Ini kalau Raffi 15 Gue ketawain lo Jeff Coba liat coba Tiba-tiba 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 lagi tenis Tiba-tiba tenis Vindes Yaudah tapi Ini lagi-lagi tenis 5 juta Tuh Hah Hah Korans Sorry loh Sorry bukan Bukan deh ini Tapi maksudnya Kita ngomongin data Gue Gila Gue kaget nih Kalau bisa dikat Dikat deh Gak 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 usah dikat Gak gak Gue kaget loh Lagi-lagi tenisnya Dengan Maaf Perempuan-perempuan Seksi Artis terkenal Artis terkenal Lih maka man Ini bukan kali Ini akun medianya kali Akun yang Raffi Streaming Kita ngomongin produk Kita ngomongin Jangan Raffi Sorry Baik lagi bukannya Ini Kita nonton dulu Ini produk Ini hampir Tidak ada sponsor Karena gue tidak mau Waktu itu Jadi banyak sponsor Yang udah mau masuk Kan bisa Itu kan cuan Gue takut Kalau waktu itu Gue bilang Ekspetasi kamu berapa Paling cuma 200 ribu Jadi ini waktu 12 juta Gue kaget Gile Ini kalau brand masuk Nyayur loh bro Jadi waktu itu Kita tolak-tolakin Cuma ada satu brand doang Kasur Kalau gak salah Itu dia bilang Kita Ini orang Paling baik Karena dia bilang Saya gak peduli deh Kamu viewsnya berapa Kita sponsorin dulu aja Yang lain tuh Mana guarantee viewsnya Berapa Jadi waktu itu Gue cuma bilang 200 ribu 300 ribu 12 juta Berapa kali lipat Dengan omongan lu tadi Gue gak tau Tapi kan enaknya Itu jadi bahan Untuk nextnya Nextnya ya itu Ingat yang tadi gue ngomong Apa Nama baik Nama baik Nama baik Nama baik Melakuin apapun selalu Yang penting nomor satu itu Bukan uang tapi nama baik Ketika nama baik itu Udah terjadi Uang akan datang sendirinya Nama baik Nama baik Nama baik Gak apa-apa Rugi dulu gak apa-apa Gak ada duit Gak banyak dulu gak apa-apa Tapi yang penting Nama baik Nama baik Kita lihat tengah-tengah Ini produk dulu ya Masuk ke produknya Ini kita lagi bahas Mengenai dari sisi Stream income nya Dari mana sih Kayak main media begini Dari mana Jadi kan media kan Medianya tadi udah ada tuh Ya udah kita bikin boxing Ini produk Ini produk nih sekarang Ini produk Kita bikin tiju benerannya Itu yang lagi ngechat Segitu banyak Asli semuanya Dimana bro ini bro Lokasinya Bengkel SCBD Oh Bengkel Oke Gila nih aktif Ini ini Kita ini produk Yang kanan apa Lu belum menjawab Oke gue langsung kasih tau ya Hah Iya chat ini Yang chat itu Lu nganggep adalah Community Kan tadi gue bilang kan Semua IP harus Ada 4 Media Event Community Tinggal terakhir Retail Retailnya gue belum ada Merchandise Ya itu retail Itu akan menjadi retail Tapi kan gue belum siapin Gue siapin tiganya dulu Retail akan menjadi terakhir Men Loyalis kayak gini Kayaknya Akan kecil Kalau lu gak bangun komunitas Setuju Iya betul Karena harus Lu mesti bikin komunitas Lu mesti jaga Karena dengan lu komunitas Mereka seloyal ini men Tuh lu jaga Jadi komunitasnya dibinanya gimana Event tadi ya Event tadi Event Dan gitu Ngikut setia lu Lu bikinin WhatsApp group Segala macem Pokoknya mereka orang yang pertama Yang dapet merchandise lu Jadi lu mesti spesialin Waktu beli tiket Mereka mesti dapet dulu Mungkin mereka kasih diskon Yang lebih duluan Gak apa-apa Tapi mereka adalah loyalist lu Oh iya itu ya Community base Dia tameng pertama lu Dan ketika kita misalnya Eh gue mau bikin petinju Tolong dong ngevote Siapa nih petinju favorit lu Yang mau ditampilin Buat selanjutnya Iya Ya kalau misalnya penonton kita Iya ke tempat ya Empat tadi ya Penonton kita memang isinya UMKM Pengusaha dan lain sebagainya Ya mungkin lu bisa kasih wadah ya Contohnya misalnya kayak Event untuk Kayak bikin shark tank Permodalan Kumpul disitu Sharing Wow 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 Next lu mau ngapain lagi sih Gak tau ya pokoknya Gue ngelakuin apa yang gue suka aja Itu prinsip itu gue sekarang sih Yang lu suka tentunya pasti uang Investasi By the way Revenue lu berapa sekarang Omset Ya ada Berapa IP lu berapa tadi Total 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 itu Hampir Hampir ya hampir Mungkin Sekarang mungkin revenue udah triple digit Triple digit juga Ya maksudnya Udah lebih dari M lah Ratusan miliar per tahun Mungkin ya Angka kecil Angka kursus apa angka gemuk Angka kecil dulu aja Angka kecil di bawah 500 loh Iya Angka kecil aja 400 Angka kecil Angka kecil Wah Kita baru 5 tahun Tapi kita angka kecil Baru 5 tahun Di bawah 500 miliar Lu sakit Jeff Iya 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 6 tahun Sorry Ya maksudnya Kita terima kasih juga lah Maksudnya dikasih bisa kepercayaan gitu Dan maksudnya Ini semua terbayarkan Karena kita kerja keras sih Maksudnya tidak ada Tidak ada tempat Buat There's no place for the week Gitu loh Ketika lu gak bisa ngikutin pace gue Pace nya cepet banget Ya istri gue aja kadang-kadang Ini kita ngomongin jujur ya Ini terjadi hari Minggu kemarin gitu loh Gue udah kerjaan Di San Regis Gue mesti dateng ke San Regis Jam 12 itu Gue mesti ketemuan sama Ininya San Regis Jam 11 Gue udah siap-siap Bini gue belum siap Gue tinggalin Jadi ketika lu mau ketemung gue Yaudah lu nanti tersiri Tapi gue gak bisa Gue mesti jam 12 nyampe Ini beneran Ini fakta nih Ini Minggu nih Gila Gitu loh Mau bini gue bilang Mau bawa anak Mau apa Yaudah lu telat Lu telat Oke dan pace lu itu Gak berlaku Gak cuma berlaku di Tadi misalnya mau dealing kerjaan Di keluarga juga Iya Keluarga juga Mungkin itu bad juga Mungkin ini netizen lagi nguja Tapi itu yang Itu udah gue punya prinsip hidup gue Itu clockwork hidup gue Gitu loh Clockwork Oke dan termasuk lu Pantau tuh social media Tim kreatif lu bekerja Secepat itu ya Udah pasti Lu makro dong Gue makro sebenarnya Jadi gue Kayak kalau kayak gitu kan lu bilang Berarti lu mikro banget Gue kan tidak pantauin Sedetail Gue buah ini Coba mingguan-mingguan doang Pokoknya Maksudnya gue mesti ngeliat Lu sesuai target Kita kan tiap tahun kan ada target ya Iya Itu mingguan target lu udah Nambah berapa persen Konten-konten lu viral Kayak gimana Gitu loh Dan maksudnya Ya kita nganggep Semua pasti ada KPI sih Maksudnya ketika KPI ini gak rich Ada apa nih Permasalahan ada apa gitu Dan KPI rich itu kan bisa dibagi Mau ngomongin bulanan Mau ngomongin quarter Mau ngomongin bulanan Atau semingguan Tapi gue demen sih Kata-kata Elon masih Maksudnya dalam kita bikin meeting Gue ini Gue bilang Gue dalam meeting Misalnya gue ngeliat Kita lagi ngomongin apa Ada orang udah mulai nguap Gue akan bilang Udah keluar aja gak apa-apa Bukan gue marah ya Tapi kalo bilang Kalo emang ini gak berarti Buat lu meetingnya Mendingan lu ngelakuin kerjaan lain Itu gue ngambil dari Elon Musk punya style Dan di luar Di luar ruang meeting itu Juga pasti kan lu punya KPI Iya Jadi maksudnya ketika lu gak rich Kenapa nih Dan maksudnya ketika kita udah ngeliat ini Udah gak rich berapa kali Gue panggil Lu mendingan resign kalo gak cocok Karena yang mau gantiin lu Lebih banyak Dan pernah terjadi ya Ya berapa kali Gue mesti ngadepin The worst scenario seperti itu Oh oke Apalagi ya maksudnya Di dalam media ini kan It's all about cepat Quality Ya karena ya baik lagi Kalo lu ngerasa Karena gak Karena lu ngerasa Maksudnya Ya gue mesti ada family time Ya ini bukan work ini Ya lu liat gue Gue Sabtu minggu aja juga kerja gitu Gue Sabtu minggu Pokoknya gue content creator Gue entrepreneur Gue ngurusin bisnis juga Oke Jadi Dimana lu punya logic Kalo lu bilang lu gak bisa melakuin sesuatu Wah gile 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 Conclusion J Dari yang paling tinggi revenue stream lu dari mana? Brand tetap ya Ini buat gue pribadi atau perusahaan nih? Perusahaan lu Perusahaan lu Pasti sponsorship 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 nomor satu Kedua itu baru advertising Ketiga itu Retail Community mungkin yang paling gak ada duitnya sih Tapi menurut kita Community itu Paling penting Oke dan community itu Maksudnya gimana ya? Ketika lu bikin event Oke Anak-anak komunitas datang Terus akhirnya lu maintainnya gimana? Kita harus kasih gratis Kita harus gratis Gratis masuk Kita gratis masuk Maintain ya Kita kasih tiket Bukan itu juga Jadi kita punya namanya USS Fam USS Fam yang istilahnya Ini orang-orang yang kita anggap sebagai Yang punya Dia punya Yang dia punya Inilah Respect Jadi kan ada Jejo-jejo-jejo lainnya Jadi banyak orang-orang ini Yang tersebar Gue gak mungkin bisa nge-reach semuanya Gitu loh Gue mesti bekerja sama dengan banyak KOL Yang kita anggap sebagai Keluarganya USS Ya Misalnya kita mesti Provide dia sepatu gratis Kita mesti kasih dia yang The first access Kita mesti type-in mereka sama Beberapa brand-brand Supaya mereka juga Maksudnya Gue kasih value Jadi mereka itu ketika Mempromosikan USS Mereka seneng karena mereka Part of USS Dan itu kan juga Mesti ada value-nya juga Di type-in brand Berarti mereka dapet Dapet dong Dari brand ya Bukan dari USS Contoh apa Gak activation apa Ya gak harus duit juga Jadi mungkin bank Kalau banknya sponsorin USS Kan Oh gue muntah kayak Alkohol Ya USS Yang maju Gitu loh Oh gitu Tapi kita gak motong Kita sendiri Memperdayakan komunitas Tapi kan komunitasnya dapet duit Dapet duit Bukan gue yang dapet duit Bener Mereka happy Gue happy dong Tapi gue coba minta Lo selalu inget ya Mempromosikan USS Terus Betul Dan KOL itu Bener-bener yang Yang udah ada Dari kecil Dari gede juga banyak Pokoknya kita sama yang ratain aja Gitu loh Oh oke Wow Dan gue sangat selalu mencari KOL baru Ya maksudnya Eh lu butuh bantuan Gak apa-apa Gue bantuin nih Gitu loh Oh oke Buat loyal ke lu ya Buat future Listener Future generation ya Future generation It's always Jangan ngerasa Diri lu Gak bisa digantiin Semua orang di dunia ini Bisa digantikan Wow Gila Ini ada nasihat lagi gak Buat temen-temen lagi nonton Terakhir 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 Padet Padet gue demen banget Emang ngobrol sama orang-orang yang Visioner Aduh Amin Amin Ya ya Thank you so much Sama-sama Thank you juga udah diundang Gue seneng banget di acara sini juga Maksudnya ketika Lu muda Ya itu sih Banyak orang yang istilahnya Kepengen Wah Jejo orang kaya Atau kayak gimana Dan maksudnya selalu bilang Uang itu nomor satu Enggak sih sebenarnya Gue bilang Maksudnya banyak Di luar sana Orang yang udah punya fame Orang yang punya uang Hidupnya berantakan juga Ada yang sampe bunuh diri juga Gitu loh Jadi Tos tuh It's not the answer The answer adalah Gimana lu mencari bahagiaan Dengan cara lu sendiri Dan itu ya kaya gue bilang Mungkinan Kadang-kadang gue kalo ngeliat sopir gue juga Jauh lebih bahagia daripada gue Ya juga sih Eh gak justru berapa ya Plus lemburan mungkin bisa sampe 5 Sampai 6 Plus lemburan Plus lemburan Kayak kan gue Ini lembur nih sekarang Shooting malam ya Shooting malam Apa-apa Tapi kan gue bilang kan Tapi yang paling penting adalah Ketika lu punya mimpi Ketika lu punya dream Ini yang pesannya adalah Fight for it sih Maupun kayak gimana Maupun susah-susah apa Lebih baik lu coba melakukan Dan gagal Kalo gagal ya udah Gak apa-apa Tapi kalo berhasilnya bagus Daripada lu memimpikan Dan lu gak pernah melakukan Dan tadi Terakhir yang Pas lu sempet ngobrol Ketika lu udah tau Temen lu ada yang ngasih tau Bahwa tuh liat dia Dia udah kayak gitu tuh Iya Itu kan yang paling Buh Gara-gara dia yang ngejar mimpi lu kan Gara-gara dia yang ngejar mimpi lu Bukan lu yang ngelakuin mimpi lu kan Itu yang Akhirnya gue Akhirnya gue Ya waktu itu kan Waktu USS Gue gak bisa nih Gue udah berapa kali Ngeliat mimpi gue Dikejar orang lain Saatnya gue Rewrite mimpi gue sendiri Thank you Kita kasih solusi Dikejar orang lain Dikejar orang lain Dikejar orang lain